Pihak penyidik Polda Jabar dan Puslap Forbareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi baru diterkait pengungkapan kasus Subang yang menyebabkan ibu dan anak meninggal tak wajar. Tak hanya memeriksa keterangan saksi untuk memperkuat bukti tambahan, tapi para saksi juga dilakukan pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA terhadap para saksi baru bertujuan untuk mengunglap dua DNA misterius yang ditemukan di jasad kedua korban. Pemeriksaan DNA terhadap para saksi masih terus dilakukan untuk mencocokkan dengan DNA misterius yang ditemukan di jasad kedua korban, kata Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, saat ditemui di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, Senin, 13 November 2023, sore. Surawan juga menegaskan, jika DNA tersebut berhasil diungkap, tak mustahil kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus kematian Kejituti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Kami bersama Puslab 4 masih terus selidiki dua DNA misterius tersebut untuk mengungkap peran kedua orang yang DNA-nya ditemukan di TKP, katanya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak saat ini masih terus menyita perhatian publik. Masyarakat juga masih menunggu jalannya rekonstruksi kasus tersebut yang rencananya akan digelar satu hingga dua minggu ke depan. Pihak penyidik Polda Jabar juga masih terus mempersiapkan sarana-prasarana alat peraga untuk persiapan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pihak penyidik Polda Jabar Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.